Hai semuanya kembali lagi di youtube channel aku Agatha Chelsea Pastinya masih bersama aku sendiri Agatha Chelsea Kali ini aku akan melakukan review film Jadi film ini yang dirilis pada akhir tahun 2016 Tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2016 Film yang dirilis oleh Marvel Studios Yang pastinya merupakan sebuah film superhero Yang melengkapi jajaran film Marvel Cinematic Universe Space Yang ketiga Film tersebut berjudul Doctor Strange Nah buat kalian yang pengen tahu tentang Doctor Strange Langsung nonton aja Karena sekarang kita akan membahas tentang komentar-komentar Dari berbagai orang mengenai film Doctor Strange Yang pertama Review pertama dari Stephen Whitty Dia bilang It's fun to have a new version of an old Marvel favorite And a storyline which adds some genuine mysticism To this ever expanding franchise Artinya Ya pokoknya dia suka sama film ini Itu menyenangkan sekali untuk bisa mendapatkan film Marvel Yang sebenarnya film lama Tapi dibuat lagi di remake Menjadi sebuah film yang baru Jadi cerita lama tapi dibuat dari film yang baru Sangat menarik Yang kedua Review dari Nicholas Barber Dia mengatakan Dan despite focusing on one of the company's last famous and more bizarre characters It is all too familiar for a film With Strange in the title Still None of it Stops it being thoroughly enjoyable Yang sama positif juga si komennya Nah temen-temen Kalau komentar Sebenarnya kan lebih ke pendapat ya Pendapat masing-masing orang Dan aku rasa Setiap orang punya haknya masing-masing Untuk mengutarakan pendapatnya Mengutarakan apa yang mereka pikirkan Dan ide-ide mereka Jadi komentar sah-sah aja Dan komentar lebih bersifat relatif Nah sekarang kita merupakan dulu Soal komentar-komentar tadi Kita berlanjut Yang selanjutnya Jadi Data Strange ini bisa menginfluence banyak sekali orang Sampai banyak banget Yang bisa aku temuin itu meme Buat orang-orang Kita terjaya yuk contoh-contohnya Yang pertama Hey Who are you? I'm Dr. Stephen Strange Hello Stephen Strange Dia bikin kayak funny meme Jadi even animals juga bisa Ngerti about Dr. Strange Terus yang kedua Camera on Camera off Ini sebenarnya Relay tebal juga sih Karena biasa kita Kalau perangkatan kurus nih Foto Biasa kan suka nahan nafas Jadi kamera off-nya langsung Expand Terus ada lagi Dr. Strange Officer Strange Detective Strange 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 Jadi lebih Apa ya Other jobs Rather than Dr. Strange Misalnya officer Strange Tetap Strange Tapi bekerjaannya bukan dokter Gitu Nah Dr. Strange sendiri Merupakan sebuah film Galapan dari sutradara Scott Derrickson Yang didistribusikan oleh Disney Studio Motion Pictures Gitu Dan film ini diadaptasikan Dari komik superhero Marvel Yang berjudul Dr. Stephen Vincent Strange Atau dikenal juga Sebagai Dr. Strange Yang merupakan karya Dari Steve Ditko Pada tahun 1963 Belum lahir berarti aku Kalian juga mungkin Belum lahir Oke Kita berlanjut Ke filmnya Ke para pemainnya Kita ada Benedict Cumberbatch Kita ada Shewetel Ejiofor Ada Rachel McAdams One of my favorite actress Melendie Kuong Dan Michael Sula Barg Dan aku rasa Pemainnya udah bener-bener Mahir banget sih Waktu aku nonton Kayak Bisa mendalami perannya Dengan baik Gitu Jadi Dr. Strange ini Sebuah film yang unik Karena hadir dengan sudut pandang Yang berbeda Daripada film Marvel sejumnya Biasanya kalo Film superhero Marvel Itu lebih ke science fiction Kayak How things happen the way it is And everything like that Lebih yang Kenapa bisa seperti itu Ada Proses kimia Terus segala macem Lebih scientific Tapi film yang Dr. Strange ini Lebih Apa ya Melibatkannya Kayak ilmu-ilmu sihir Yang lebih gaib-gaib Jadi menjadi sebuah film Yang unik juga Dari Marvel Nah Film Dr. Strange ini Menurut aku Mempunyai sudut pandang Yang berbeda Daripada film-film Superhero Marvel Yang sebelumnya Biasanya kalo Marvel Bikin film superhero nih Lebih ke yang Science fiction Lebih Involve-nya Lebih kayak How things happen the way it is Lebih kayak Chemical Terus segala macem Lebih kayak gitu Involve-nya lebih scientific Tapi Kalo Dr. Strange ini Lebih Involve-nya Lebih ke Hal-hal gaib Lebih yang Magic Lebih sesuatu yang unik Sihir Jadi lebih Berbeda daripada Film-film Marvel sebelumnya Wuh Ini Kenapa tiba-tiba kesini ya Ini ada Maksud Tujuan apa Tiba-tiba memotong Video Oh ini Daftar Strange Oh iya Iya ya Terima kasih udah dateng ya Semuanya Jadi kita kembali lagi Ke Sinopsisnya Walaupun tadi kita udah diganggu ya Sama Daftar Strange Tapi kita balik lagi Tentang Ke review filmnya Kita akan Menceritakan Aku Khususnya aku sih Aku akan menceritakan Tentang Sinopsis dari film ini Jadi Dr. Strange ini Menceritakan tentang Seorang dokter Namanya Dr. Stephen Strange Dia adalah seorang ahli bedah Yang bener-bener Wow Bener-bener jago Bener-bener Skillful Dan dia bisa melakukan hal-hal yang Seems to be impossible But Dia bisa melukannya dengan mudah Daripada suatu hari Karena dia kan sangat arogan ya Sebenarnya Karena dia ngerasa dia bener-bener Ahli Dia agak arogan Dan suatu hari Dia Lagi nyetir Untuk mobil Terus tiba-tiba Mobilnya jatuh Karena dia gak fokus Nyetirnya Dia jatuh Terus Tangannya Cacat Jadi tangannya udah gak kayak dulu lagi Udah gak bisa Jadi dokter lagi Udah gak bisa Nulis aja susah Bener-bener megang Barang aja trembling Segala macem Jadi Dia kehilangan pekerjaannya Dan disitu dia sangat depresi sekali Dan dia pengen supaya Segala sesuatu itu kembali Seperti normal Dia pengen Kerja seperti biasa lagi Dia pengen jadi dokter Segala macem Nah Saya pada suatu hari Dia sudah menghabiskan banyak sekali uang Udah menghalakan segala cara Supaya dia bisa Sembuh Dia udah Kemoterapi Terus dia udah melakukan prosedur ini Prosedur itu Sampai habis uangnya Dan akhirnya Dia menemukan sebuah cara Yang membuat dia Menjadi sembuh Menjadi sembuh sih Tapi lebih apa ya Tangannya tetap trembling Tetap Apa ya Gak kebali seperti semula Cuman dia bisa melakukan Hal-hal yang luar biasa Dia bisa melakukan sihir Dia bisa melakukan Hal-hal gaib Yang apa ya Yang Dia Awalnya dia gak percaya gitu Karena dia orangnya Sangat logis kan Cuman dia Akhirnya mendapatkan kekuatan itu Mendapatkan kekuatan Yang disebut juga Sorcero Supreme Yaitu kekuatan Untuk melindungi manusia Dan juga Isi dunia Dari kekuatan-kekuatan Jah Oke Semuanya Jadi hari ini Aku udah selesai Review film tentang Doctor Strange Sampai bertemu lagi Di episode-episode selanjutnya Di review review film selanjutnya Dan yang pastinya Jangan lupa untuk Like video ini Dan subscribe for more See you semuanya Bye bye Sub indo by broth3rmax